Halo Libra, selamat datang di Free Nimo, taro cahaya bener Libra, semoga kamu sehat ya, semoga bahagia, semoga Tuhan yang mau kuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu ya Libra. Libra, ini adalah tentang kabar bahagia yang potensinya kamu dapatkan in the near future atau dalam waktu dekat ya, tetap ini pembacaan umum, jadi gak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok, disarankan ke personal reading ya, dimana kamu bisa lihat nomor whatsappnya itu banyak lewat ya, tinggal kamu kasih pesan untuk nyari jadwal kapan dibacainya rata-rata, kalau untuk yang voice note hari itu juga ya, untuk yang lainnya voice call atau video call, pasti harus nyari yang samaan waktunya ya, oke kabar bahagia untuk para Libra. 10 card, celebration, fun, enjoyment, hmm bakal ada sesuatu yang bisa kalian selebrasikan nih, sesuatu yang membuatmu bahagia, oh my god goldfish, Libra katanya bakal ada peningkatan finansialmu, increase in material wealth and spiritual growth, juga dalam pertumbuhan spiritualitasmu ya, oke. affairs with your family, ada sesuatu hal yang kamu harus selesaikan dengan keluarga mu, ada careful atau apa ya, palu ya, involvement with the law, ada sesuatu hal yang kayak kamu berhubungan dengan hukum atau kontrak ya, atau kayak surat SPK tuh apa ya, surat pemberitahuan kerja atau ya semacam gitu deh, yang ada sangkut pautnya dengan hukum ya, atau mungkin juga warisan ya, karena disini ada family. gitu, tapi apapun itu, kabar bahagianya udah kelihatan nih, lovelies, kamu akan mendapatkan peningkatan di ranah finansialmu, juga di spiritualitasmu, dan ada suatu selebrasi ya, oke oke, coba kita lihat di tarotnya, ini aku simpan dulu ya, lovelies. Aku lihat nanti di tarotnya, untuk apa sih kabar bahagianya, ya walaupun disini aku lihat, sudah kelihatan ya, untuk para Libra. Sebentar ya, lovelies. Oke, Libra. Bismillah ya. Kita lihat kabar bahagia untukmu. ada the full oke, ada satu pembaharuan untukmu ya oke pedang 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 pergeseran dari kehidupanmu yang bisa saja pergeseran ini misalnya kamu seperti aku lihat disini ya ada increase ya peningkatan di ranah spiritualmu jadi kamu kayak lebih terkoneksi dengan dirimu tidak lagi tertarik dengan dunia yang hirup pikuk ya jadi kamu lebih kayak bisa dikatakan lebih menyendiri tapi untuk hal yang positif ya mungkin belajar meditasi lebih tertarik kepada hal-hal yang berbau spiritual tentang guardian angel tentang spirit guide tertarik ketarot juga karena kalau aku lihat ya seperti di gambar keempat piala ini kamu sepertinya ada suatu kejenuhan bisa kejenuhan dalam bekerja juga kejenuhan dalam cerita cintamu ya cerita cinta ini dengan kekasih pasangan sahabat ya yang dimana aku rasa ke depan itu kamu kayak akan ada suatu pergeseran dan kamu memulai atau ada suatu pembaharuan di cara kamu menjalani hidup ini misalnya kamu lebih ya tadi seperti aku bilang lebih dalam gitu spiritualitasnya lebih tertarik dengan hal yang berbau spiritual dan membebaskan diri dari suatu dogma-dogma yang ngebelenggu kamu ya aku tidak bisa menjelaskan detil dogma tersebut karena masing-masing beda kayak aku misalnya untuk satu hal tertentu aku tidak lagi terikat satu dogma tentang sorry ya tapi ini aku gak mau berdebat tentang neraka misalnya bahwa hidup di dunia ini bagi aku ya setelah aku ke ranah spiritual itu hidup itu ujian kamu tidak lulus ujian kamu ulang lagi ujiannya sampai suatu saat lulus gitu ya oke coba aku tarik lagi ya untuk hal praktisnya love list kalau aku lihat ya kamu bisa saja traveling nih seperti di gambar kan enam pedang atau bisa saja juga kamu berpergian dengan keluarga mu atau bisa saja ada dinas dinas ya dinas luar yang dimana itu kayak enak banget kalau dinas luar ya bisa apa sih ya bisa sampai jalan-jalan oke ada guardian of one oh iya betul ya kamu seperti oh betul-betul aku rasa memang ya kamu tuh dalam suatu perjalanan menuju suatu kedewasaan spiritual ada kebangkitan spiritual sebelumnya karena disini aku lihat ada pembaharuan dari suatu kejenuhan kehidupan yang kamu kayak jenuh banget gitu loh mungkin dulu aku ya sempat merasa jenuh itu ketika melihat banyak banget orang percaya sama hoax orang malah menyebarkan hoax yang mengaku mereka paling sorry ya paling agamis gitu loh nah itu aku terlalu jenuh melihat hal-hal seperti itu nah ini mungkin kasusnya beda tapi kamu merasa ada suatu kejenuhan dalam suatu kehidupan dan kamu memperbarui hidupmu untuk lebih kayak terkoneksi dengan dirimu itu yang aku lihat kamu mengambil suatu hikmah dari suatu pembelajaran hidup yang membuatmu bisa saja ya itu jenuh kalau aku lihat bisa saja juga sebelumnya ini ada kejatuhan ya bisa saja juga dengan keluarga ya seperti digambarkan affairs with family yang akhirnya misalnya jadi kerana hukum gitu lovely seperti apapun itu sepertinya kamu akan berhasil mengatasi hal tersebut dan menjadi lebih dewasa saja entah kamu walk away from that apa kamu seperti yaudahlah biarin saja atau menyelesaikan masalah itu dan pada akhir-akhirnya membuat kamu lebih dewasa saja karena disini ada guardian of one ada sage of one ada peningkatan gitu loh dari ratu ke raja raja tongkat itu kan unsurnya api tentang inspirasi tentang spiritualitas tentang kekayaan batin ya nah itu kamu meningkat dan kamu sudah bisa menjaga dirimu sendiri serta digambarkan apprentice of sword gitu menjaga dari orang-orang yang mungkin pernah membuat jenuh aja kalau aku lihat ya oke aku tarik klarifikasi untuk selebrasinya apa sih gitu ya atau bisa saja selebrasi ini kamu kamu lakukan dengan diam dan kamu mengelebrasikan bahwa kamu sekarang berhasil merubah cara pandang tentang kehidupan ya tapi emang selebrasi dalam diam itu kamu merasa terbebas aja gitu loh dari hal-hal yang membuat kamu enak gitu ya yang membuat kamu enak gitu kalau aku lihat ya coba selebrasinya apa sih oh my god 10 koin men bagus nih 10 koinnya ya terus ada 2 koin oke 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 ada 2 koin satu lagi ya love please oh the high princess yes ini sama benar-benar disini kuat banget tentang kedalaman spiritualitasmu ya tentang kamu lebih memilih ke arah kalau kamu berjuang tuh berjuang dalam sepi gitu loh berjuang dalam sendiri tidak perlu pengakuan tidak perlu hal-hal yang gembar-gembor tapi kamu berjalan ke dalam suatu keadilan untukmu atau untuk orang lain kebarokahan untukmu juga untuk orang lain kalau aku lihat ya kamu udah memetik hasil dan hikmah dari perjalanan hidupmu yang kalau aku lihat sih sempat membuatmu terjatuh ya tapi libra ya kalau aku lihat disini saberasinya adalah kamu ada kebahagiaan materi ya memang benar ya tadi ada materi keberkahan dengan keluargamu keluarga jiwamu sahabat teman ya di 2 koin ini karena disini ilustrasinya kayak pantai gitu ya kamu akan healing di satu tempat dimana itu adalah kayak memenuhi kamu menambah energi-energi positifmu ya suatu pertimbangan yang harus kamu lakukan atau sedang kamu lakukan itu ternyata mengarahkan ke suatu pembaharuan dimana pembaharuan itu mendekatkanmu kepada kebahagiaan karena kebahagiaan ini ternyata bagimu adalah dengan mendengarkan kata hati dengan lebih terfokus ke kamu gitu ya libra makasih banyak sudah nonton kasihlah kasih jempol bye selamat menikmati selamat menikmati